Assalamualaikum dan selamat petang Waalaikumsalam Kamu oke kah hari ini? Kamu sehat? Sebelum masuk kelas tadi Ada hands-on di kain kita? Ada cek suhu Ada pakai masker Kalau begitu, tolong jalankan Jangan rapat-rapat Gak mengingat ke kursus kita pada hari ini Inang Apa sebut kodenya? S4-39-0-0-2-3-2-0-7-6 Oke, tahap? Tidak Masih ada nama Miss? Zanuri 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 Hassan Jadi kamu perlu panggil Miss Zanuri Miss Zanuri Miss Zanuri Miss Zanuri Saya mengingatkan Pajuk amal pada hari ini Saya membedakan Kertas kehadiran Tanda tangan Tanda tangan kehadiran Oke mis Hari ini semua adik kak? Semua adik Hari 4 bulan 11 Oke sebelum saya gunakan Taju kemarin Kita pada hari ini saya mau kamu Tolong jangan kebersihan Telepon tolong silent Lepas itu Saya mau ada di meja kamu hanya Pencil dan nota sejak Nota tajuk saya Jangan ada nota lainnya Oke mis Sebenarnya kamu mesti bersedia ya Hari ini kita akan Monta balik Di tapak dan melawat bangunan Jadi kita perlukan Persediaan Taju kita pada hari ini adalah Periksa pelaksanaan kerja landscape Oke Setujuannya saya mau kamu Periksa tanpa pembinaan Lepas itu kedua Periksa kerja landscape Oke kamu tahu Kamu pernahkah buat Lawatan tapak Macam Pembinaan Nah betul Kamu yang lain pernah Kalau pembinaan Macam kerja landscape Dilakukan Kamu pernahkah lawat Macam kamu itu seorang punya dia Kamu lawat tapak kamu Apa kamu lawat Kamu punya projek Projek untuk pemasangan Ekon Ya semasuk Masuk Masuk Pernah Ya begini Semasa pembinaan Ya Pernah Kamu ingatkah Tajuk kita pada minggu lepas Ingat Apa Saya lupa-lupa ingat Tapi kita pada minggu lepas Jadah Pembinaan Belaksanaan Kerja Landscape Pembinaan Ada macam mana Cara Periksa Tabak Pembinaan Dan macam mana Cara Periksa Kerja Landscape Oke sebelum itu Saya mau Semua pelajar Lalu ke depan Saya tunjukkan Macam mana Cara-cara Periksa Tabak Pembinaan Satu orang boleh disini Sebelum kita Memeriksata Pembinaan Kita mesti ada Boran Boran Contoh borannya ini Kita akan pakai Clip Bor Ini adalah Cara untuk kita Melawat 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 Tapak Lepas Tup Bagaimana Kamu Seorang penyelia Tapak Kamu perlu Memakai Topi Topi Tapi Kita pakai Topi Kudi Begini Pakainya Oke Pas Tup Kita mesti Bawa boran Kita mesti Sedihkan boran Boran Senara Semak Keadaan Tapak Kita mesti tahu Jenis tananya Kawasan berbukit Topografi Macam Panas Ada Tapungan Air Pastu Dan kita Perlukan Pencil Atau Pencil Memudahkan Contoh Ada Satu Cara Macam Kamu Temu Disitu Ada Tapungan Air Tapi Sebenarnya Bukan Tapungan Air Cuma Dari Cak Contoh Kita Melawat Tapakan Disini Contoh Tapak Kita Contoh Bagaimana Sana Pertama Kita Tengok Struktur Tanah Lelah Jadi Sana Agak Agak Jelas Atau Tidak Contoh Bagaimana Tangan Kalau Kamu Ninjas Boleh Rasa Bunan Raki Atau Rasa Bunan Tangan Maksudnya Kalau Likap Iya Kalau Likap Tangan Iya Tangan Pindah Pindah Tangan Pindah Ini Ini Adalah Bora Bora Cara Pereksa Tangan Pembinaan Pertama Kita Percek Jenis Tanah Kalau Pembangun Pembinaan Ini Kita Mesti Guna Tanah Keras Jadi Jadi Disini Catatannya Tanah Dalam Keadaan Tanah Dalam Keadaan Baik Tidak Ini Ada Catatan Untuk Rekod Laporan Pemeriksaan Tapak Mesti Buat Dicatatan Bukit Tempat Ada Tidak Tidak Ada Tidak 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 Terus Kawasan Berbukit Contoh Ini Tata 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 Tidak Kalau tidak ada di sana tinggi kita tidak boleh buat pembinaan kalau tidak serata Jadi kita mesti ratakan Jadi kalau kawasan berbukit kalau tidak ada tanda tidak ada Kalau ada tulis catatannya apa? Kalau tidak ada catatannya Dan tanah dalam keadaannya serata selari Paham gak? Paham Lepas itu tokografi Tokografi macam kawasan itu banyak tidak punya tumbuhan Ataupun pokok-pokok yang menghalang kawasan itu Kalau ada tulis ada lepas itu catatannya Karena buat perlu pembersihan pokok ataupun perlu memasuki pokok ataupun membersihkan kawasan itu Itu bagi tokografi Lepas itu dalam bukiran ini kawasan tanah tinggi Dia macam kawasan bukit Tapi kalau kawasan tanah tinggi ini Contohnya sering tapat Contohnya sering tapat Contohnya ini tapat Sering itu ada tanah tinggi Dia sesuai gak buat pembinaan itu kalau di sebelahnya ada tanah tinggi? Tidak Tidak Tanah tinggi itu yang macam dia ada yang macam Yang macam bukit 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 tinggi Contohnya begini kan? Sering itu tanah tinggi, sering itu pembinaan? Jadi pastu kawasan tapungan air Contoh lah bagian tapat itu ada kawasan tapungan air kan? Contoh kalau ada titik tak ada Pastu buat catatannya Kamu perhatikan Kamu perhatikan Contoh dari sini tapungan air Tapakan Tapungan air kamu cek Dia perlu dipimpin Maksudnya ditambahkan penambahan tanah kan? Tidak Tidak Pasti buat catatan untuk laporan nanti ke? Lepas Lepas Cara-cara pembinaan ini Anggap Maksudnya pembinaan ini sudah siang Kita tukar jalan 2 Kita tukar senara SEMA Oh, lain-lain Lepas itu kita pakai boran yang ini Ini adalah boran Cara pemeriksaan Cara pemeriksaan Kerjaan SK Contohnya ini bangunan Ini bangunan sudah siap Pembinaannya sudah siap Pertama yang perlu kita buat apa? Pembinaan yang tidak ada bangunan Kita perlu sediakan peralatan Supaya kamu adalah Penyelidikan Penyelidikan Pembinaan yang tidak ada Dalam jodoh pemeriksaan Pencarian SK Kita perlu ada Tempat pemeriksaan Apa nama pembangunan Pembinaan sekolah Tulisan untuk laporan Pembangunan sekolah Lepas itu tarik pemeriksaannya Bila kamu laksanakan penyelidikku Kalau buat tanggal 4 Tulis tanggal 4 Hari bulan 11, 2017 Contoh Lepas itu nama kamu Nama penyelidikan Yang misalnya pakai ini Nama penyelidikan Nama penuh kan? Yang penuh Tidak boleh nama langsung Boleh nama pemeriksa Nama kamu Nama macam Sanuri Nah Sanuri Macam saya Kan Pemeriksa Jadi kita teraklah Macam Tidak ada boran Apa semua negar Kita gerak Di kebangunan Pertama yang perlu kita terima adalah Kemasan Kemasan bangunan Adakah yang kita minta itu Dia buat dengan betul Atau tidak Kalau contoh Kemasan itu Dia buat dengan Dia buat kemasan Namun tanda yang juga Contoh bagian sini Contohnya di luar Tindakan penambahbaikan Kalau cat sebelah sini Yang mudah Sini terak Jadi kamu tulis Tindakan penambahbaikan Perlukan cat yang sekatah Kalau bertanggung jawab Nama penyelidikan Nama pekerja Kemudian pekerja siapa Yang nama pekerja siapa Yang mencetku Terus catatannya Perlu di baiki Dengan segera Mesti ada catatannya Setelah ini akan di buat laporan Dan seterusnya Terus macam pintu-pintu Contoh lah Kamu ada bagi pelankan Kamu bagi darbelan Macam begini Kamu akan tahu Dimana kamu akan Diorang buat pintu Dan pintar Jadi kalau kamu pereksa Kamu bilang Oh Diorang buat Dimana yang kamu minta Misalnya kamu buat Apa Minta sebelah kanan Kamu Diorang tidak buat Di sebelah kanan Diorang buat Sebelah kanan Diorang buat Sebelah kanan Diorang perlu kamu cekan Tindakan penambahbaikan Kalau tiga sama sepintu Tukar posisi Oh iya Ya Diorang buat Tukar posisi Diperbetulkan Tidak perlu diperbetulkan Tengok ada Kalau memang dia tidak boleh Sudar Atau biarkan Biarkan sejauh Jadi kalau begitu Malah dipotong tadi kan Wah Diorang pada penyelian Ada penyelian Ada penyelian Tambahan yang cukup berhenti Dan seterusnya Tangga Kamu perasaan Juga kemah-mah-mah Pembinaan tangga Kadang ada yang Terus begini Kadang ada yang Terus begini Kadang ada yang Terus begini Ya Kadang ada yang Terus begini Ya Ada yang terus begini Ya Kadang tangga yang Terus begini Kamu demonstru Cara pembuatan tangga Ada yang begini Ada yang begini Ada yang selalu begini Ya Diorang tidak tengok Diorang dapat Dengan tangga yang betul Nah Lain Lain yang Lain yang Minta Lain kontraktor minta Lain yang Mereka buat Jadi kawan-kawan Kata juga disini Yang macam-innya Tangga Dia cerungkan Tidak Nah Kamu kan Kalau iya Kamu persia Terus tu Terus tu Tindakan tu Yang tu Lista Tangga Tangga perlu diubah Menjadi yang Serizat Tidak Misalnya Ikut Ikut Demauan kontes Jauh ini Lepas tu Kamu cek Laluan kecemasan Dalam pembangunan Kita usia Paling wajib adalah Laluan kecemasan Laluan kecemasan Contoh macam Kita bukan Minta kemalangan Dalam bangunan Kebangunan Kita tu Laluan yang Mana Sesuai kita Buna Lepas tu Lantai Contoh Lantai Macam Ini Konflik Konflik Kamu Minta Kamu Punya Pemudik Warna Begini Tapi Pemudik Bekerja Kamu Udah Tak Warna Lain Buny Warna Biru Begitu Jadi kamu Pertu Catat Adakah Kamu Minta Sudah Buat Tidak Mestilah Dapat Catatan Lepas tu Pemasan Cata Yang Terus Saya Bilang Tadi Mesti Dapat Dapat Catat Dari Sini Sudah Terap Kan Sudah Dapat Dapat Kata Sehat Semalam Kan Nah Terserah Canggini Lain Dibros Lain 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 Ini Mosek Contoh Contraktor Minta Itu Sudah Dia Buat Kalau Dia Minta Warna Coklat Coklat Dapat Nyanget Ini Piling Dia Berwarna Ini Warna Minta Ini Warna Kelabur Oke Mesti Buat Catat Terserah Terserah Ya Bermuda Terserah Oke Sebelum Saya Edapkan Kertas Terima Kamu Pak Mi Seseorang Tadi Post Post Paham Kamu Tandanya Karena kalau kamu tidak paham Miss Kalau selain topi putih Topi aku lagi boleh pakai Biasanya kalau penyeliai Penyeliai takut dan kebangunan Memang dia akan pakai putih Kalau pun itu dia pekerja Kalau putih dia itu penyelia Misalnya kalau kita teletopi Kita tidak boleh masuk site Boleh dengan pakai identifikasi Identifikasi jawatan Kita perlu ada juga begini ya Jawatan Dia ada ketarik luput kontrak ke Penyelia kan? Ada ketarik luput kontrak Ya kontrak Saya akan bagi Kertas kerja Saya mau kamu pahamkannya Oke saya akan terangkan dulu Kertas kerja ini Sebelum kamu buat amali nanti Kamu baca kertas kerja itu Kertas kerja itu dia ada di situ tuh Bagaimana cara-cara pemeriksaan Bagaimana cara-cara pemeriksaan Apa yang perlu kita catat dalam Borang pemeriksaan itu Senarai SMA itu Apa yang perlu kita letak Senarai SMA ini Kenapa? Senarai SMA ini Kami itu apa? Senarai SMA itu Untuk kamu punya pahaman amali nanti Saya akan menunjuk dari situ Adakah kamu paham Bagaimana cara-cara pemeriksaan itu Oke ini Saya mau satu orang Wakil Saya mau Wakil lah Satu orang ke dua orang ke ke depan Tolong lupa tetesnya Saya mau kamu buat Bagaimana saya terangkan tadi Cara pemeriksaan tanpa pembinaan Kamu boleh rujuk poster Rujuk saya Dan rujuk kertas kerja Makanya dikira Oke Mies Siapa yang perlu Siapa penilian Siapa penilian Siapa penilian Ah? Apa penilian Kenapa penilian Semua penilian Semua penilian Ini bagian yang Yang penilian punya kak Ya Dia bisa ikut secara ke sekolah Ya berapa nih? berapa ini? berapa nih? berapa ini? berapa ini? perlu buat catatan dan menis kalau yang macam ini, ada tinggi sikit, ada tinggi sikit jadi? kalau yang tidak, sesatat wajah 5 sudah berapa? berapa ini? berapa ini? berapa ini? ini selamat selamat topografik 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 macam tubuhan yang mana tubuhan dan bukan tapak atau tidak oke ini yang ada yang selalu sedihnya selamat selamat oke tolong menuju posen sama saya boleh juga tanya saya sepuluh pemenang tinggi itu sepuluh pemenang tinggi itu ya oke boleh oke 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 Oke, seterusnya saya mau berorang Dan seterusnya saya mau berorang untuk buat cara pemeriksaan Idris sama Izzah 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 Dan saya mau kamu secara pemeriksaan kerja landscape menuju poster kebetulan kerja dan biar Tolong tanya kalau anda tidak paham Jangan disukur buat sembarang yang lain tolong paca kertas kerjaya saya akan buat amani amani tidak boleh ulang oke kalau tidak paham inggris ini ada satu panggung ini sudah pantai kalau tidak paham contoh lantainya kalau tidak contoh menunggak contoh membuat ini tentu lagi bangunannya ada kalangan kecemasannya kalau tidak ada tulis tidak ada dan tindakan tidak ada Oke, menekan hidris ada satu kesalahan bagian, bagian tatabat Di sini, di sini, di sini Di sini, di sini, di sini, di sini Oke, sebelum saya panggil pelajar untuk Buat Amani, saya membuat soalan Memandangkan kamu sudah paham apa yang saya ada di depan ini, kamu pahamlah kan? Saya ada soalan, kenapakah kita perlu membuat pemeriksaan tatabat pembinaan? Untuk supaya kita punya proyek itu, kalau kita dapat proyek itu, dia lantak lagi Oke, betul Oke, soalan kedua Apakah yang, apakah, senaraikan keadaan struktur tanah yang perlu diperiksa? Dia sikat, Pak Sama ada tanah ketinggi atau tidak? Oke Tidak bertanggung Betul Oke Sama topografi Oke Dan maknanya kamu paham apa yang saya jelaskan dan apa yang kamu paham di kertas kerja Oke, saya membuat Amani, saya perlukan seorang untuk datang ke depan membawa kertas kerja Untuk buat Amani Bawa kertas kerja ya Oke Saya akan cabut, sebelum saya pulang dari tukang ya Oke Kamu ada masa Kamu ada masa 15 mililit untuk membuat Amani Mula 5, 11, habis 5,5 Ini kamu boleh rujuk kertas kerja dan poster Tidak boleh rujuk pengajar Oke, ini checklist yang saya akan cabut Untuk membuat, untuk teman kemana kamu buat? Pemeriksaan Tidak boleh rujuk kertas kerja Kamu boleh rujuk kertas kerja Tidak boleh rujuk Saya Iya Kertas kerja Kertas kerja Kertas kerja Tidak boleh Saya akan Ngilai kamu melalui sikap Dan keselamatan Terus sekitaran Berapaannya? Beratus Berapa saja? 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 Tolong Tidak boleh untuk saya Tolong untuk tetes kerja Dan fosil Jangan tahu Sambалог Jangan tahu Jangan tahu Nah, apa ya? Aku mau nantungin ini karena mau. Tidak hidup, Tidak hidup, Tidak hidup. Oke, explore pengguna nanti teman-teman lah, Tidak hidup. Oke masa kamu sudah bisa kita bisa di numu kita? Oke saya terhubungan seorang yang menunggu tangan. saya akan kabut ceklis kamu untuk cek kabut punya dari kalau saya tengok dari hasil senarai sewa kerja kamu artinya ada bagian dari sikap kamu kamu tidak jaga kebersihan kalau dari Syahira pula berbed semua semua tapi mas Riz tapi maka kita lebih tinggi daripada Syahira ya karena kalau begitu nih kamu tidak ada percatatan satu ruang ke bagian kawasan tangan tinggi kamu biarkan sejak oke selanjutnya saya bagi sekalian kelas amal ini saya rasa kamu dapat kecemanan cara pemeriksaan di anggota pembinaan bagaimana kalau kita dapat cara pemeriksaan kerja dan di scene biar lepas itu kita akan jumpa pada minggu hadapan buat amali membuat laporan pemeriksaan Apa yang kita dapat pada hari ini Kita akan buat laporan Untuk kontrak The 12 hari ini Berakhir-akhir sudah Sekian dan terima kasih Terima kasih